Terima kasih telah menonton! 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 besok Melu tahu ya jadi gone karena teman-teman saya belum saya itu lalu pulang terobel terus saya menguruskan non-AC ada contohnya berarti ini ada pengembangan ini sekedar cerita aja lah maksudnya apa ya jenengkan ini kan baru katakanlah kalau dibilang pemula ya tidak tapi jenengkan baru memulai memulai untuk usaha transportasinya nah awalnya itu seperti apa apa sih kenapa jenengkan menentukan usaha ke itu atau jeneng sudah punya cara tersendiri atau untuk mencari apa ya semacam pelanggan atau apa seperti apa kalau saya berarti awal-awal itu karena memang mungkin ya dari kejahat sudah cinta cinta dengan dunia bis yang tadi saya bilang jadi kelas 5 SD saya sudah dilepas untuk dikunci ketika dunia bis dan segala macam kemudian saya coba di SMA untuk dari tahun 2002 saya masuk kuliah itu saya coba membuka guru perjalanan wisata dari situ saya merasa saya tinggalkanlah dunia yang ini yang sampai dengan tahun 2019 kemarin jadi tahun 2007 itu bagi dunia membankan kemudian kok saya sudah merasa cukup bagi dunia membankan saya pingin usaha segini ya walaupun modal ya modal seadanya saya juga punya ini walaupun saya juga dibantu oleh orang tua ya saya kumpul kiri orang tua juga bantu ya alhamdulillahnya jiwanya untuk apa ya minyak bis atau punya elef atau ini sendiri itu muncul lagi di awal-awal tahun 2019 jadi saya punuskan untuk ya udahlah kita saya resen jadi bilang kemudian saya coba untuk memulai lagi kesenangan saya itu dan mungkin kalau bilang belum mulai juga enggak juga tadi yang ikan sama Mas Agung tapi ya satu sisinya juga saya belum punya pasar nih di Jogja selama bekerja kan saya juga di Jogja tapi paling enggak dengan pasti punya sesuatu yang ini pasti nanti akan jalan gitu semacam apa temen ke atau apa gitu ya kalau teman saya kebetulan kan ada di Solo saya banyak teman yang memang juga menjalankan ya menjalankan bisnis ini travel untuk apa-apa halis maupun I love satu itulah dari sana kan saya banyak sharing dengan teman-teman tersebut dan akhirnya membuka wawasan saya kembali itu ternyata memang bisnis ini saat ini masih cukup menjanjikan dan kalau memang pada saatnya gitu waktu weekend atau liburan panjang tuh sampai banyak nggak habisan unit sampai mencari tempat yang lainnya juga nggak ada dengan saling koling koling dan segala macem ya kalau untuk sampai nggak ada ya akhirnya kan di cancel bagi saya mau sedikit peluang lah sedikit peluang karena saya memberikan diri untuk dia membeli unit terus rencananya Mas ini kan oke lagi kan posisi di Jogja ya rencana seperti apa untuk kerjasamanya atau dari temen ya vela seperti saya atau Pak Mosley sendiri atau setelahnya kerjasama kalau kerjasama ya pastinya kita yang namanya di lapangan pasti harus banyak ya teman-teman yang lain juga pakai dan tidak tidak anulah Mas kalau saya tidak tidak menutup dirilah untuk yang seperti itu karena kan yang namanya orang di jalan kita juga butuh banyak saling membantu ya pastilah pasti akan ngerepotin Mas Agung yang lebih pengalaman sekarang tuh unitnya apa aja Mas yang sudah ready yang sudah ini baru high east kemudian yang satu lagi masih di karoseri di karoseri karena memang belum kemarin kita dikabarin di karoseri kalau stop produksi dulu karena memang terkait dengan wabah corona ini yang kemudian setelah ini terakhir kita new normal kemudian dari pihak karoseri juga sudah mulai jalan lagi setiap halusnya bisa langsung oke kita terima lah oke Mas ngatur Tuhan Mas yang tadi cukup itu aja nanti tidak kepanjangan oke nonton high east yuk nonton high east yuk nonton high east yuk Mas ya Mas oke oke iya 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 iya